sholat subuh kapan sholat subuh dimulai? saat terbit fajar jadi disini terbit fajar itu adalah fajar sotik fajar itu ada dua ada fajar kadib ada fajar sotik fajar kadib itu yang cahayanya tampak seperti ke barat dan ke timur yang setelah itu kemudian gelap, maka ini namanya fajar kadib sementara fajar sotik itu cahayanya dari utara ke selatan nyemburat dan itu kemudian diikuti dengan terang, maka ini yang disebut dengan fajar sotik dan bapak ibu kita yang hidup di zaman ini itu tidak tahu tentang fajar sotik dan fajar kadib, apalagi yang hidup di perkotaan kenapa? karena kita tidak bisa membedakan saat itu terang atau gelap karena ada cahaya listrik tapi ketika saya masih kecil saya merasakan itu saya dulu ketika masih kecil itu biasa melakukan apa namanya dulan nek bengi apalagi ketika cahaya rembulan itu biasa bahkan saya pernah ketika masih kecil itu dari tempatnya simbah sini mana nepo itu sampai ke rumah itu jalan kaki malam-malam nek wong bian tegel loh ngecul ke cahcil bengi orang goosenter dan belum listrik dan itu tampak terang memang itu tampak terang dan itulah yang disebut fajar gadib tampak terang setelah itu kemudian gelap nah kalau sekarang kita tidak bisa merasakan itu kalau sekarang kita tidak bisa merasakan itu karena saat ini kalah dengan cahaya listrik ada yang masih ingat dulu ketika gelap-gelapan zaman belum ada listrik malam itu serasa seperti terang pernah? ya pernah Pak ya yang kalau Pak Ferry hidup di kota tidak merasakan runway listrik ya listrik terus kalau saya memang asli wong desa ya ya itu sudah biasa dulu karena saya masih ingat dulu waktu kecil itu nonton apa ketoprak itu begitu nonton ketoprak kan mulih itu sudah hampir subuh kan itu nah itu nong dalang kita ngowosenter kita padang nah naik saat ini tetap peteng karena sudah terbiasa pakai cahaya listrik jadi memang mudah untuk membedakan cahaya ini fajar katip fajar sotik ketika belum ada listrik kalau sudah ada listrik ini agak susah ini sudah masuk atau belum nah untuk fajar sotik Bapak Ibu itu di zaman Nabi dulu juga seperti yang yang tadi saya sampaikan hukum asalnya adalah rukyat melihat langsung fajar sudah terbit begitu fajar sudah terbit maka kemudian disitulah kumandang adhan subuh nah sementara ini di negeri kita dan di berbagai negara yang lain itu menggunakan hisap pula dihitung dan hitungan di negeri kita antara pemerintah dan Muhammadiyah itu berbeda pemerintah menggunakan hitungan apa namanya 20 derajat sementara Muhammadiyah 18 derajat di ufuk timur sehingga Bapak Ibu yang berbagi yang di rumah tilangta subhanahu wa ta'ala selisihnya antara yang ditentukan oleh pemerintah dan Muhammadiyah itu 8 menit karena setiap terpaut 1 derajat maka dia terpaut 4 menit sementara kalau di Saudi Arabia khususnya di Mekah Medina itu menggunakan kriteria bukan 20 derajat bukan 18 derajat tapi 14 atau 13 derajat sehingga bagi Bapak Ibu yang biasa atau yang pernah tindak haji atau umroh di sana setelah sholat subuh begitu keluar masjid itu sudah padang dan langsung bisa sarapan pagi kenapa? karena kriterianya beda kriterianya 14 derajat maka kalau dari 14 ke 20 itu terpautnya 6 derajat atau 7 derajat karena 14 atau 13 maka selisihnya setiap 1 derajat itu 4 menit kalau 4 kali 6 maka selisihnya 24 4 menit kalau menggunakan hitungan 6 kalau 7 misalnya 13 maka 28 menit maka andai andai Saudi Arabia itu garisnya lurus sama dengan kita maka nyonsewu kita sudah adhan Saudi Arabia setengah jam kemudian tetapi ternyata kan garisnya beda kita selisih 4 4 jam karena beda kriteria maka jangan kaget bagi Bapak Ibu yang nanti tindak haji atau umroh ketika disana kok subuh rasanya langsung badan bahkan saya ketika di Malaysia itu pertama kali saya ke Malaysia setelah kedua ketiga saya tidak kaget pertama kali saya ke Malaysia itu saya sholat subuh belum waktunya kenapa sholat subuh belum waktunya karena biasanya disini itu jam 4 itu sudah subuh atau setengah 5 mentok-mentoknya saya sampai nunggu sampai jam 5 kok tidak dengar adhan pada saat itu saya di apartemen kok belum dengar adhan sudah sampai jam 5 maka karena saya belum dengar adhan saya sama istri saya waktu itu kita sholat subuh kita sholat di apartemen itu dan ternyata setelah kita sholat subuh kemudian yang apa tuan rumahnya bangun kita tanya sudah sholat subuh belum belum kan belum masuk waktunya belum ternyata masuk waktunya itu setengah 7 baik jadi masuknya itu setengah 7 baik kemudian untuk yang kedua kalinya kita kesana itu masuk sholat subuhnya itu jam 6 lewat berapa lewat 10 jam 6 lewat 10 kemudian setelah itu 6 lewat berapa jadi jam 6 lebih baik bapak ibu yang berbahagia yang di rumah dilanggung intinya menggunakan kriteria yang berbeda nah kalau zaman nabi kriterianya jelas tatapan mata telanjang kalau sekarang kan tatapan teropong jadi penglihatan teropong barangkali lebih tajam bisa jadi teropongnya Muhammadiyah sama pemerintah beda kenapa kriterianya berbeda saya tidak tahu kenapa bisa berbeda ada kriteria 20 ada 18 ada 14 andai saya disuruh milih saya milih yang 14 tetapi karena kita tidak milih maka ikutilah madhab kampung setempat jadi kalau tidak ikut kampung setempat teripot nanti sudah komat menurut saya belum masuk ini terus ya baik jadi bapak ibu yang berbahagia yang di rumah dilanggung subhanahu wa ta'ala dan kriteria Muhammadiyah itu apa namanya mundur 8 menit itu lebih aman kalau kemudian komatnya agak di mundurkan insyaallah nanti betul-betul fajar mata telanjang pada saat ikomah itu sudah masuk sehingga bisa adanya mengikuti seperti yang ditetapkan oleh Muhammadiyah tapi ikomahnya agak mundur supaya memang sudah menyaksikan terbit fajar meskipun keritia-keritia tadi sudah melalui penelitian yang panjang dari para ulama dan dalam masalah ini ketika kita tinggal di satu tempat maka ikutilah yang ada di tempat tersebut wallah alam peace shop selamat menikmati